Partai Nasional Demokrasi resmi menetapkan Rahmat Suam sebagai pengganti antarwaktu Abdul Razak sebagai anggota DPRD Kota Kendari. Melantikan Rahmat Suam sebagai pengganti Abdul Razak dilaksanakan di DPRD Kota Kendari Senin 11 September 2023. Rahmat Suam menjabat anggota Dewan di sisa masa priode anggota DPRD Kota Kendari. Rahmat Suam menyatakan siap menjalankan amanah melaksanakan tugas-tugas Kedewanan sesuai aturan yang berlaku. Perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan berundang-undangnya Dengan perbedaan Dengan perbedaan Pada peraturan DPRD Kota Kendari melalui pergantian antarwaktu. Marilah kita jadikan momentum kegiatan ini sebagai satu momentum yang tepat Untuk menyegarkan kembali ingatan kita semua atas tugas pertama anggota Legislatif. Rahmat Suam dilantik jadi pengganti Abdul Razak setelah pemilu Legislatif lalu berada di urutan kedua suara terbanyak. Diketahui penggantian antarwaktu dilaksanakan setelah Abdul Razak mengundurkan diri untuk pindah ke Partai Persatuan Pembangunan. Penggantian dilaksanakan sesuai surat keputusan DPP Partai Nasdem tahun 2023. Tentang penggantian antarwaktu Abdul Razak sebagai anggota DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV melaporkan.